Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggembar Sinetron Love Story in the Series Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini Aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelanjutan Sinetron Love Story in the Series Dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik Dan pastinya membuat kita penasaran So, stay tune terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan Ya, menyaksikan beberapa scene Langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama Ya, di scene yang pertama ini kita akan menyaksikan Ya, Bunda Safira yang menerima telepon dari Arga Dana Yang kemungkinan terbesar di sini Arga Dana yang sudah berada Di rumah sakit dan meminta Safira untuk datang Ya, namun tiba-tiba saja dari belakang Emily pun mendengar bahwa Bunda Safira mengatakan Mas Nah, karena itu ketika melihat di foto ini Emily pun mempertanyakan Siapakah yang dipanggil sebagai Mas Ya, pastinya di sini Emily pun merasa curiga Namun kita doakan saja Mudah-mudahan Safira bisa memberikan alasan Sehingga Emily tidak mencurigai Ya, karena memang Emily yang belum mengetahui bahwa Arga Dana masih hidup Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Emily akan secepatnya menyadari Sebelum mengetahui Arga Dana masih hidup Ya, di mana di episode yang mendatang Kita juga akan menyaksikan di scene yang selanjutnya Ketika Safira yang sudah berada di rumah sakit Dan di sini ia sedang bersama dengan Arga Dana Ya, oleh karena itu Maudi yang datang dan melihat dari pintu Ia pun merasakan kebahagiaan yang terama dalam Melihat Bunda Safira dengan Papa Arga bisa bersatu kembali Ya, di mana Bunda Risma Ya, Omar Risma pun sangat bahagia melihat kebahagiaan Yang sudah tercipta kembali di keluarga Arga Dana Ya, oleh karena itu Maudi pun ketika bertemu dengan Ken Dan ia pun yang sedang berada di sebuah kafe Ya, mereka pun membahas mengenai rumah Papa Arga Yang dalam pengawasan bank Ya, oleh karena itu di sini Maudi pun berpikiran bahwa Ia akan menjual rumah dia Yang diberikan oleh Papa Arga Dan akan membeli yang lebih kecil lagi Nah, kira-kira apakah rencana Maudi? Apakah rumah tersebut akan dijual Dan uangnya akan dibagi dua Sehingga bisa membeli dua rumah yang kecil-kecil Sehingga bisa diberikan kepada Papa Arga Ya, bisa jadi Nah, kira-kira apakah di sini Ken akan menyetujuinya? Ya, kita doakan saja yang terbaik bagi keluarga Maudi Ya, kita menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Ya, kemungkinan terbesar di sini Vina akan bertindak Dan akan merencanakan sesuatu hal Sehingga membuat Dinda dihantui rasa cemburu lagi Ya, kemungkinan terbesar Vina yang mengirimkan buket bunga Dan itu ditujukan kepada Wilantara Dan di sini Raisa yang menerima bunga tersebut Ya, hingga pada akhirnya Raisa pun memberikan kepada Mama Dinda Dan pastinya di sini Mama Dinda sangat kesalah sekali Dan langsung saja melempar bunga tersebut Nah, kira-kira apakah di sini Mama Dinda akan bertekad Akan bercerai dari Papa Wilant Ya, terbukti ketika melihat di foto ini Mama Dinda yang menuju ke ruangan Papa Wilant Dan di sini pastinya Mama Dinda pun komplain atas apa yang sudah terjadi Ya, di situ juga ada Rama Dan Rama pun kemungkinan terbesar akan membela Mama Dinda Ya, karena memang sudah ada bukti yang valid Bahwa Mama Dinda rasa cemburunya bisa berdasarkan bukti Ya, kira-kira apakah di sini Papa Wilant dapat mencari bukti Bahwa dirinya tidak pernah berselingkuh dengan Vina Ya, kita doakan saja yang terbaik bagi keluarga Wilantara ya kawan-kawan Ya, di mana Mama Dinda pun yang seharusnya menerima akibatnya Karena memang ia pun sudah sangat culit apalagi terhadap Maudi Ya, di mana Maudi yang selalu disalahkan atas apa yang sudah terjadi Di rumah tangga Rama bersama dengan Raisa bukan? Ya, jika memang Dinda bersama dengan Wilantara akan bercerai Ya, kita doakan saja yang terbaik bagi kehidupan mereka berdua Ya, kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Di mana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Zidan yang sudah memasang pelang di depan rumahnya Bahwa rumah tersebut akan ia jual Ya, pastinya di sini Dina pun sangat bersedih ketika melihat Kak Zidan yang sudah memasang pelang untuk menjual rumahnya Ya, pastinya di sini Zidan pun harus mengambil keputusan Supaya ia pun tidak dianggap sebagai pengganggu rencana pernikahan Madina Dengan Ather Ya, Ather bukti ketika di episode yang mendatang Zidan pun menelpon Madina Bahwa dirinya akan memberikan kado Yaitu berupa coffee shop love story untuk pernikahan mereka berdua Ya, pastinya di sini Madina pun sangat bersedih Ya, bersedih atas apa yang sudah terjadi Ya, padahal coffee shop love story tersebut adalah kenangan terindah Di antara mereka berdua Dan kira-kira apakah di sini Madina akan menerima kado tersebut Ya, pastinya di sini Madina pun akan memikirkan matang-matang Ya, ketika melihat di foto ini Di mana di episode yang mendatang Madina yang mendapati Zidan sudah berada di coffee shop love story Dan di situ pun Zidan yang berpamitan kepada semua karyawan di coffee shop love story Ya, kehadiran Madina di sini bertujuan untuk melarang Dina dengan Zidan pergi dari coffee shop love story Nah, kira-kira apakah permintaan Madina yang seperti itu akan dikabulkan oleh Zidan Ya, pastinya akan semakin seru bukan Ya, kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Di mana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Haris yang meminta bantuan kepada Ustaz Salahuddin Untuk merugyah Arman kembali Ya, terbukti ketika melihat di foto ini Ustaz Salahuddin yang sedang memandikan Arman Ya, kemungkinan terlalu besar air tersebut sudah dibacakan doa-doa Dan pastinya di sini Arman akan segera dimandikan Ya, dimana air tersebut sudah diguyurkan dari kepala Ya, kira-kira apakah yang terjadi setelahnya Apakah di sini Arman akan menjadi lebih baik dan lebih tenang kembali Ya, karena memang sebelumnya Arman yang selalu dihantui rasa ketakutan Dan pandangannya sangat kosong bukan Ya, pastinya akan semakin seru Kira-kira Arman akan sembuh atau kalup Ya, oleh karena itu Jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya di SGTV sore hari Mungkin dirasa cukup sampai di sini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh